Tiga pemuda melakukan runda paksa terhadap seorang perempuan di sebuah mobil dinas di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dua di antara ketiga pelaku diduga anak pejabat. Ketiga pelaku UC, MR, dan MK ditangkap aparat kepolisian Resort Goa setelah korban melaporkan ke unit PPA Pores Goa. MR dan MK diduga merupakan anak pejabat di lingkung pemerintahan Kabupaten Goa. Korban mengaku diancam dan dipaksa oleh UC, sementara dua pelaku lainnya sempat bersembunyi di bagasi mobil tersebut. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku dan menyita mobil didas yang digunakan untuk melakukan runda paksa sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya ketiga pelaku terancam pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Pelaku utama itu sudah punya istri. Di atas mobil itu ada pengakuannya korban ini cuma sama pacarnya, laki-laki itu inisial UC. Tetapi setelah di dalam mobil itu pelaku itu melakukan hubungan yang tidak senonum terhadap pacarannya dengan cara paksa. Pelaku itu turun dari mobil. Tanpa sengaja si korban ini kaget. Tiba-tiba di dalam mobil itu muncul dua orang laki-laki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.